Sebagian orang sering menghina, Kalimantan itu hutan, siapa yang mau tinggal di sana, itu adalah tempat ya segala macem lah disebutkan, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, kalau pasarnya kuntilanak genderung, ngapain gue bangun di sana? Menurut saya ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered, dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Edi Mulyadi memenuhi pemeriksaan kepolisian atas pernyataannya yang menghina Kalimantan pada Senin 31 Januari hari ini. Edi Mulyadi tiba di gedung Baras Krimpolri segera pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Ia menaikkan kemeja putih serta belangkon. Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan kedua kepolisian setelah sempat mangkir dalam pemanggilan pertama. Ia datang bersama tim koso hukumnya. Sebelum masuk ke gedung Baras Krimpolri, Edi Mulyadi sempat menyampaikan permohonan maaf atas perkara yang kini menceratnya. Saya juga beberapa kali ke Kalimantan Utara dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya di Kalimantan Utara. Jadi saya cukup mengenal Kalimantan ini. Satu, saya kembali minta maaf. Saya gak mau buka itu umpapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya sebesar-besarnya. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah samahin kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf. Tindak saja. Kalau gitu nanti diberi maaf, mungkin tidak tertip negara ini. Nyata-nyata salah, tidak. Dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan di Kabupaten Lamandau. Kebetulan juga saya dipercaya dan diberikan gelar adat Dayak. Maaf, ini bukan flexing karena gelar saya bukan sultan, tetapi ini adalah sebuah nama pemberian dari sahabat-sahabat saya, orang-orang dari suku Dayak di Kabupaten Lamandau. Saya diberikan nama sebutan sebagai Mas Agung Jayo Pembuku Hati Pelapang Dado. Dalam pernyataannya, Edi Mulyadi tetap tegas dengan statement-nya menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Pasalnya Edi menilai uang untuk membangun IKN bisa dipakai untuk kepentingan lain. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Timbau kepada semua rakyat Indonesia agar menjaga semangat kesatuan-kesatuan negara Republik Indonesia. Kelima, menyatakan dan menunggu serta mengawal pembangunan atas pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered. Seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini. Oke, kenapa? Karena IKN banyak kajian itu ya. Karena penting misalnya tidak tepat waktunya. Orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan atas sosial, buat mempunyai kodomodal diri, bukan tempat membangun. Orang-orang self-centered biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak Seborneo, bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beli surat hutang. Tidak boleh lagi beli surat hutang yang diterbitkan pemerintah ini. Ketika kita berbicara tentang Ibu Kota Negara Baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Kita kan tidak mungkin membangun Ibu Kota Negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan Bapak Penas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15-20 tahun. Yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Yang sekarang sudah rusak, tambah rusak. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan, itu artinya pembangunan Ibu Kota Negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya, konsep yang betul-betul berbawasan lingkungan, dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Sudah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Kedua, mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut, otonomus. Penggunaan energi yang baru terbarukan. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya, selama puluhan tahun, puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tau, itu batu bara dianggup. Sudah berapa juta hektare tau, itu hutan-hutan ditebas, dianggup. Produk-produk galian tambang di Kalimantan, Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan Anda bisa dapatkan. Sudah berapa ribu atau juta hektare juga, lahan-lahan milik adat dirampas. Gasnya berbagai macam-macamnya. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur sangat menyambut, dan masyarakat mendukung dengan perpindahan. Justru kami mengharapkan lebih cepat, lebih bagus untuk perpindahan. Seharusnya, dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu, dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya, seharusnya, saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan, jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Jadi tidak meherankan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy, dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayanet. Kepada pemerintah yang akan menetapkan ibu kota negara, dan Borneo, bumi Borneo adalah ibu kota negara masa depan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, ini adalah energy of the future ada di sana. Jangan main-main karena Kalimantan ini menyimpan potensi yang besar sekali. Yang pun menegaskan bahwa warga Kalimantan bukanlah musuhnya, Edi Mulyadi menyebut bahwa dirinya tengah memperjuangkan Kalimantan yang belum sejahtera. Yang kelima, musuh saya. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan. Bukan suku ini, suku itu, segala macam. Tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan. Sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Kontianak, Sultan Melayu, atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya. Suku Pasar, suku Kutai, segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf. Dan mohon kepada mereka pun untuk memberikan sanksi-sanksi untuk positif kepada yang bersebutan. Dan yang kedua, secara hukum adat, rakyat Kalimantan dan Kornel berumah silang adat kepada yang bersebutan. Mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya, yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki, melalui tangan-tangan para penjawat. Cik Pak, saya dari Kalimantan langsung. Saya dari media di sana. Apa yang mau disampaikan tadi, kami disaksikan langsung, disaksikan. Bukan, artinya permintaan maaf tadi, aku sudah cukup. Diberitakan sebelumnya, cuplikan video pernyataan seseorang bernama Edi Mulyadi viral di media sosial. Mulanya, Edi mengomentari keputusan pemerintah memindah ibu kota negara ke penajam pasir utara dan kutai karta negara Kaltim. Agar tetapi, video tersebut dianggap menghina Kalimantan dan warganya. Pasalnya, dalam pernyataannya menyebut, Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Punya gedung diri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ke tempat jin buang anak. Sebagian orang sering menghina, Kalimantan itu hutan, siapa yang mau tinggal di sana. Itu adalah tempat, ya segala macam lah disebutkan. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Menurut saya, ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Selain itu, Edi juga menyebut jika pasar di Kalimantan sebagai kuntilanak dan pemilihnya merupakan genderwo. Kalau pasarnya kuntilanak dan genderwo, ngapain gue bangun di sana? Kalau pasarnya kuntilanak dan genderwo, ngapain gue bangun di sana? Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus diperlihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan.